Halo semuanya balik lagi sama aku kriptondo jadi di video kali ini ndo ingin membahas token metacraft ini token metacraft ini dari apa maksudnya metaverse cuman darinya ndo enggak tahu nih cuman kalau dilihat-lihat kayak Indonesia loh kayak ibatnya developer Indonesia kalau dilihat-lihat soalnya nih dari gambarnya kayak gini nih orang-orang Indonesia paling temen aja nih gambar-gambar seperti kayak gini tapi balik lagi ndo enggak tahu pasti ini dari Indonesia atau enggak nya ya nah sini si apa metacraft udah masuk ke indodax ya dan dia ini udah 26.000 followers Twitternya guys Michelle lah apa ini nah ini hati-hati nih guys ya takutnya ini udah kalau listing-listing di indodax ini cukong main ya hati-hati ini kita masuk ke website-nya dulu sebelum masuk ke CMJ ini ini website dari metacraft nah kayak gini guys ini jadi token information nya ekosistemnya 20% episode 1 community event 3% timnya 15% private round 1% dan play to earn 60% ini jangan di ini ya nih HP jangan jadiin patokan takutnya kalian tahu lah dunia crypto kayak gimana nah ini kayak profesi-profesion nya ya profesi maksudnya yang dalam gamenya ada Barbarian, Bard, Cleric, Druid, Vector, Monk, Paladin cuman Monk nya itu kenapa kayak Aka ya eh Ranger, Rogue, Sorcerer, Wizards dan ini atributnya oke nah enggak tahu nih gamenya ini udah listing atau enggak nih kayak tanya sih nih kalau dilihat dari roadmap nih Quartal 3 2022 katanya bakal nih ada taruh online Team Dungeon Dungeon Oh berarti ini guys udah dari 2022 nih Quartal 2022 berarti kan Januari, Februari, Maret ini udah Mei, April, Mei berarti kayaknya udah udah apa ya udah launching nih game ini harusnya soalnya ini katanya udah online Team Dungeon online online equipment system dan add more monster different of different difficulty nah enggak tahu nih gamenya itu seperti apa tapi kalau dilihat ini masih belum ada ini nah game gamenya coba kalau misalkan kita lihat dari YouTube ya game metacraft bukan coy nah masih belum nih guys eh bentar metacraft.game lah ini taruh nih metacraft kok tapi ngambilnya kok kayak Minecraft wih nah ini mah hati-hati deh guys ya wassalam kok kayak Minecraft gitu met ya mah guys hati-hati aja ya nih gambarnya ini naga tapi kalau misalkan kalau kita lihat nih metacraft gitu kan ini logonya beneran ini apa ini nggak tahu soalnya di YouTube ini nggak ada ya jatuh-jatuhnya tuh Minecraft ini metacraft ini jatuhnya kayak Minecraft nah kayak gini nah makanya nih hati-hati aja nih guys ya untuk kalian nih nah untuk beli koinnya ataupun tokennya juga kalian hati-hati nah hashtagnya nggak ada supplynya tinggal di verified tinggal 52 juta dan paling tinggi dia 40.000 ya dari 871 langsung naik ya langsung naik tinggi dia dari 800 segini dari bulan 7 eh bulan 1 langsung tembusan dia langsung naik nah terus turun jatuh drastis di 700an nah terus sekarang naik lagi ini ini hati-hati aja nih guys ya takutnya permainan cukong doang takutnya kalian yang soalnya kalau udah permainan cukong udah sih nggak tahu sih soalnya kalau udah masuk ke indodax ini pasti udah permainan cukong disini nah kalau yang ini masih permainan bandar bandar apa nih antara bandar lokal ataupun ya sebenarnya cukong sama bandar sih sebutannya sama aja cuman kalau udah nyampe indodax pasti rata-rata udah bandarnya bandar indodax nah kalau yang ini ndo nggak tahu nih antara Wells lokal ataupun Wells Internasional intinya gitu aja sih guys ya hati-hati aja nah dia udah part market nih indodax, btchex, x-techom, dan cointagger nah kalau udah ini ngeri banget sih kalau udah masuk ke indodax-indodax kayak gini guys takutnya permainan cukong doang cukong-cukong indo makanya hati-hati aja ya guys ya oke itu aja yang bisa ndo sampaikan apalagi sini indodax nggak ada yang namanya stop limit ataupun stop loss ataupun ocho makanya jadi kalian harus hati-hati ya oke thank you untuk semuanya bye bye love you and ndo